Piala Internasional Liga Primer Kompetisi Piala Internasional Liga Primer memberikan kesempatan bagi tim Akademi ini untuk menghadapi beberapa tim muda terbaik di panggung internasional. Piala Internasional Liga Primer pertama kali diperkenalkan pada musim 2014-2015 sebagai bagian dari strategi untuk memberikan pengalaman internasional bagi Akademi Liga Primer. Tim Akademi Manchester United mengikuti kompetisi ini minggu ini. Kobe Maino pernah tampil di turnamen internasional sebelumnya dan pemain Inggris itu terus menjadi andalan di tim utama Manchester United. Klub-klub Inggris dibagi menjadi empat grup yang masing-masing terdiri dari delapan klub dengan empat klub PL2 dan empat klub internasional undangan menempati setiap grup. Dua klub teratas dari setiap grup akan melaju ke babak sistem gugur dan semua klub PL2 yang berpartisipasi akan menjadi tuan rumah, pertandingan babak grup di stadion utama mereka atau tempat alternatif yang disetujui. Dari sana, tim-tim akan masuk ke perempat final, lalu semifinal, dan kemudian final untuk menentukan siapa yang akan mengangkat trofi. Pertandingan sistem gugur hanyalah pertandingan satu kali untuk menentukan siapa yang akan mencapai tahap berikutnya dari kompetisi. Dengan kompetisi yang mendekati ulang tahunnya yang ke-10. Kecuali jeda karena pandemi COVID-19, Crystal Palace dan Manchester City termasuk di antara tim-tim yang telah memenangkannya. Manchester United memulai kampanye Piala Internasional Liga Premier mereka melawan Hertha Berlin di Stadion Peninsula, South Forth City. Pertandingan United berikutnya di kompetisi ini akan berlangsung pada akhir Oktober saat mereka menjamu PSV Eindhoven di Lake Sports Village. Manchester United telah melakukan bandang atas kartu merah Bruno Fernandes saat melawan Tottenham. Dan MU memenangkan banding mereka, menurut Fabrizio Romano. Ia akan tersedia untuk tiga pertandingan berikutnya. Tujuan awal memiliki VAR untuk menghentikan wasit membuat keputusan kartu merah yang salah. Di Laga versus Tottenham, jelas VAR tidak berguna sama sekali. Namun, karena itu tidak dianggap sebagai kesalahan yang jelas dan nyata, keputusan itu tidak dibatalkan. Semua orang tahu itu bukan kartu merah, bahkan James Madison mengatakan itu. United bermain buruk dengan 11 pemain dan kemungkinan besar akan tetap kalah, tetapi MU harus bermain 50 menit dengan 10 pemain karena VAR tidak menjalankan tugasnya. Romano juga menegaskan bahwa Manchester United tidak sedang dalam pembicaraan dengan pelatih manapun untuk menggantikan Eric Ten Hag. Meskipun beredar rumor tentang sejumlah kandidat potensial untuk mengambil alih Old Trafford, Setan Merah masih memilih untuk mempercayai pelatih asal Belanda itu untuk masa mendatang. Namun, Romano menggarisbawahi Laga melawan Porto dan Aston Villa sangat menentukan masa depannya. MU saat ini berada di posisi ke-13 di Liga Primer, dengan dua kekalahan kandang musim ini. Penurunan performa yang signifikan telah menimbulkan kekhawatiran serius, membuat banyak orang mempertanyakan Eric Ten Hag. Mantan pemain Skotlandia, Ali Makchoist, berbagi perspektif unik tentang situasi tersebut. Berbicara kepada Talksport Bet, ia memandang sulit untuk mengatakan berapa lama United harus memberi Ten Hag waktu, karena mereka baru saja memperpanjang kontraknya. Dengan pemilik baru memberinya kontrak baru itu, masuk akal bagi mereka untuk tetap mempertahankannya apapun yang terjadi di masa mendatang. Akan menjadi kegilaan untuk memberinya kontrak baru, dan kemudian menyingkirkannya begitu saja. Itu sama sekali tidak masuk akal. Kecuali jika terjadi penurunan hasil, dan standar yang cepat dan tidak dapat dipercaya, ia pikir Ten Hag akan tetap bertugas setidaknya hingga Natal. Manajemennya telah dipenuhi dengan berbagai masalah, mulai dari hubungan pemain dan perombakan skuad yang terus menerus, hingga kegagalan memaksimalkan potensi sumber dayanya. Visi untuk mengembalikan United ke kejayaan mereka sebelumnya, telah dikaburkan oleh pengambilan keputusan yang buruk, dan penampilan yang mengecewakan, membuat para penggemar dan pakar bertanya-tanya apakah pelatih asal Belanda itu, benar-benar dapat membalikan keadaan. Dengan hanya 7 poin dari kemungkinan 18 di Liga Premier, Manchester United sama sekali tidak terlihat meyakinkan. Kepercayaan pada sistem dan manajemen semakin berkurang dari hari ke hari. Membalikan keadaan tidak akan terjadi dalam semalam, dan para penggemar sangat menantikan sepak bola yang konsisten dan meyakinkan. Pertandingan United mendatang melawan Porto di Liga Eropa dan Aston Villa di Liga Premier akan menjadi sangat penting. Klub tidak hanya berharap hasil yang menguntungkan, tetapi Ten Hag juga akan mendapat tekanan untuk membuktikan kemampuannya dan mengamankan masa depannya di Old Trafford. Fabrizio Romano telah mengungkap alasan mengapa Eric Ten Hag mengunjungi kompleks latihan Manchester United di Carrington pagi buta pada hari Senin setelah kekalahan dari Tottenham. Menurut The Daily Mail pada hari Senin, manajer Manchester United, Eric Ten Hag, tiba di kompleks latihan Carrington lebih awal setelah kekalahan dari Tottenham. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Ten Hag sangat ingin berbicara dengan skuad setelah kekalahan 3-0 hari Minggu di Old Trafford. Ia menambahkan bahwa perjalanan Ten Hag ke Carrington bersifat taktis dan motivasional. Dengan bos United tersebut ingin segera kibereaksi terhadap kekalahan Tottenham. Ia ingin berbicara dengan skuad. Jelas menganalisis kekalahan melawan Tottenham. Tetapi juga untuk membahas dari sudut pandang mental bagaimana bereaksi setelah momen sulit ini. Jadi, itu taktis tetapi juga motivasional apa yang terjadi hari ini di Carrington. Ten Hag menegaskan bahwa United akan bangkit kembali setelah mengakui bahwa para pemainnya sangat kecewa dengan hasil melawan Spurs. Manchester United telah bergabung dengan sejumlah klub papan atas Eropa dalam perburuan pemain sensasional Arsenal, Max Daumann. United baru-baru ini mendatangkan Hubert Gretzik dan Cido Obi Martin dari tim muda Arsenal. Secara khusus, Setan Merah menarik banyak perhatian dengan berhasil meyakinkan penyerang Denmark untuk memilih proyek mereka daripada melanjutkan perkembangannya di London Utara. Jurnalis Fabrizio Romano baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima persetujuan Liga Primer untuk menyelesaikan perekrutan pemain berusia 16 tahun itu. Sekarang, klub Manchester itu telah mengarahkan pandangan mereka pada Daumann. Pemain berbakat Arsenal itu baru berusia 14 tahun, tetapi telah berlatih dengan tim utama Mikkel Arteta di London Colney. Gelandang serang Inggris itu telah tampil di Liga Primer U18 dan Liga Pemuda UEFA musim ini, dan secara mengesankan telah menambah satu gol dan satu asis dalam lima penampilan di kedua kompetisi tersebut. United menginginkan wonderkid Arsenal tersebut tetapi mereka menghadapi persaingan dari Chelsea dan Liverpool. Lebih jauh, Barcelona telah menunjukkan minat mereka pada Daumann. Mereka dilaporkan mencoba memasukkannya ke Akademi La Masia yang terkenal selama musim panas 2024. Meskipun banyak pelamar yang mengitari permata Akademi mereka, Arsenal diakini-yakin akan mengamankan masa depannya dalam jangka panjang di Stadion Emirates. Romano sebelumnya menyatakan bahwa jalur E.D. United adalah ikunci bagi Obi Martin, yang menolak klub dari Jerman untuk proyek Old Trafford. Jika United memang tertarik pada Daumann, akan menarik untuk melihat bagaimana mereka akan mencoba untuk memikat keajaiban Arsenal lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!